Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umi Gai Siva di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara merajut tempat botol hand sanitizer seperti ini contohnya yang sudah saya buat mudah dan simple untuk pemula untuk botol ukuran kurang lebih 60 mili seperti ini alat-alat yang disiapkan disini saya menggunakan benang nilon PP atau nilon polipropilen ukuran D36 seperti ini kemudian pengait untuk pengaitnya bebas sesuai keinginan boleh menggunakan yang besar seperti ini atau boleh juga dengan menggunakan ukuran kecil seperti ini kemudian hakpen saya menggunakan hakpen ukuran nomor 5 kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim awalnya kita buat dulu magic ring seperti ini lalu kita isi magic ring ini dengan single crochet sebanyak 7 7 8 8 8 9 9 9 10 7 kemudian kita tarik ujung sisa benangnya supaya lubang tengahnya mengecil seperti ini kemudian kita slip stitch ke lubang single crochet yang pertama sebelah sini Seperti ini Lalu kita buat chain sebanyak tiga Satu Dua Tiga Kemudian kita buat single crochet Ke bagian lubang depannya Sebelah sini Buat lagi chain tiga Single crochet ke lubang depannya Buat lagi chain tiga Single crochet Ke lubang depannya Chain tiga Single crochet Chain tiga Single crochet Kita hitung dulu jumlah lingkarannya Baru satu 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 Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Baru ada enam Kita buat satu lagi Singkatnya dengan chain tiga Kemudian single crochet ke lubang yang terakhir masih ada sisa satu lubang lagi Single croce Seperti ini Jumlah lingkarannya Ada 7 lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kemudian Mohon maaf Karena tadi saya lupa Tidak menyebutkan Untuk menyiapkan Penanda rajut ini Kita pasang penanda Di bagian sini Seperti ini Kemudian Kita buat Single croce Masuk di tengah-tengah Lingkaran pertama ini Di tengah-tengah yang kita buat Chain 3 Kita isi dengan Satu single croce Kemudian Kemudian Kita buat Chain 3 1, 2, 3 Single croce lagi Ke lubang depannya Buat lagi Chain 3 1, 2, 3 Chain ke lubang depannya Maksud saya Single croce Kemudian Chain 3 Lalu Single croce Chain 3 Single croce Single croce Chain 3 Single croce Chain 3 Single croce Ini langsung masuk Ke lubang bagian sini Coba kita hitung Lingkarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dengan yang terakhir ini Kita buat Single croce Seperti ini Dilanjutkan saja Dengan cara yang sama Yang sudah saya jelaskan tadi Sampai 13 row Atau disesuaikan dengan Tinggi botol hand sanitizer Yang akan kita pakai Sudah dilanjutkan Seperti ini Hasilnya Coba kita hitung Mulai dari yang Ada penanda rajut ini Kita hitung 1 Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Saya buat Tiga belas row Untuk Ukuran botol Enam puluh mili ini Berhentinya Pas lurus Ada penanda rajut ini Seperti ini Selanjutnya Kita buat Pinggiran Dengan Menggunakan Single Croce Satu Lubang Sebelah Sini Pertama Kita mulai Kita masuk Ke lubang Single Croce Ini Kita buat Satu Single Croce Kemudian Untuk Lubang Chain Ini Kita isi Dengan Tiga Single Croce Dalam Satu Lubang Satu Dua Tiga Selanjutnya Satu Single Croce Dan Tiga Single Croce Di Lubang Yang Kita Kita buat Chain Tiga Itu Satu Single Croce Tiga Single Croce Seperti Seperti ini Dilanjutkan Saja Sampai Berhenti Pas di bagian Kita Mulai membuat Single Croce Ini Atau Lurus Dengan Penanda Ini Atau Boleh Kita Pindahkan Pindahkan Penandanya Ke Sebelah Sini Sudah Satu Row Single Croce Seperti Ini Penandanya Saya Pindahkan Ke Bagian Atas Seperti Ini Setelah Pas Satu Row Seperti Ini Sampai Di Bagian Penanda Kemudian Kita Langsung Tempelkan Pengait Ini Seperti Ini Pas Di Lubang Single Croce Depannya Kita Buat Dengan Memasukkan Langsung Seperti Ini Satu Single Croce Kemudian Buat Lagi Masukkan Ke Lubangnya Sama Seperti Yang Tadi Dua Single Croce Apabila Dirasa Kurang Kita Boleh Tambahkan Satu Lagi Satu Single Croce Masuk Ke Lubang Depannya Seperti Ini Bagian Belakangnya Nampak Seperti Ini Satu Lubang Isi Satu Single Croce Setelah Itu Kita Gunting Saja Kita Lepas Dulu Penanda Rajutnya Kemudian Kita Selip Selipkan Sisa Benang Ini Ke Bagian Dalam Atau Bagian Belakang Untuk Bagian Dalamnya Juga Kita Selipkan Dulu Dirapihkan Dirapihkan Seperti Ini Hasilnya Sudah Dirapihkan Sisa-sisa Benangnya Kita Coba Masukkan Botol Hand Sanitazernya Seperti Ini Selanjutnya Kita Kita Bisa Pasangkan Atau Gantungkan Ke Tas Yang Akan Kita Pakai Untuk Bepergian Seperti Ini Supaya Lebih Praktis Saat Menggunakannya Tidak Harus Membuka Tas Yang Kita Pakai Cukup Digantungkan Seperti Ini Lalu Kita Bisa Langsung Pakai Atau Semprotkan Seperti Ini Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Mudah Dipahami Dan Bermanfaat Buat Bunda Dan Teman Teman Yang Membutuhkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh